Intro Piagam penghargaan ini diberikan atas keberhasilan pengungkapan kasus begal yang terjadi terhadap pengendara truk di jalan tol Wiyoto Wiyono. Kapolres Metro Jakarta Utara berharap kepada seluruh anggota agar dapat mengangkat nama baik institusi khususnya Polres Metro Jakarta Utara dengan mengukir berbagai prestasi. Ada pun penerima piagam penghargaan dari Kapolres, antara lain Ibda Yulianto, Edi Pramono, Kanitua, Induk, Dua Ditlantas, Polda Metro Jaya, Aibtu Hadi Santoso, Beripkan Nugraha Waluyo Ali Akbar, dan Hermawan, petugas keamanan tol. Penyerahan penghargaan atau pengurian penghargaan ini merupakan sebuah kewajiban bagi organisasi atau pimpinan di dalam kegiatan pelakonan tugas yang diliman oleh anggotanya. Di mana apabila seorang anggota melakukan kegiatan atau pasaran tugasnya dan bisa meraih prestasi, mengungkap sebuah kasus, menyelesaikan sebuah perkara, maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Kapolres, wajib memberikan reward atau penghargaan kepada anggota yang berpenggiatan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila ada anggota yang melakukan kesalahan atau penghargaan yang merusakkan membaik institusi kepolisian, maka sudah merupakan kewajiban juga bagi seorang pemimpin atau Kapolres memberikan punishment kepada anggota tersebut. Sehingga saya berharap kepada seluruh anggota yang bisa mengangkat nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia ini, khususnya Pondas Metro Jakarta-Lutara dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!